oke selamat pagi bapak ibu jadi seperti biasa di video kali ini kita akan bahas review 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode untuk periode 7 sampai 11 Desember 2020 nah sebelumnya mohon noaf kalau ada banyak noise karena saya recordnya gak di rumah gak di kantor tapi saya record di di Jakarta dengan laptop dan mic seadanya jadi mohon maaf jika kualitasnya kurang oke langsung aja kita masuk ke list review 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar untuk minggu kemarin gak ada listnya karena karena saya gak sempet gak sempet buat gak sempet buat jujur untuk minggu ini saya sempetin buat saya coba buat pakai laptop saya coba sempetin buat dan kita langsung aja ini adalah list akumulasi minggu kemarin list akumulasi minggu kemarin yaitu list untuk periode 30 november sampai 4 desember gak ada videonya cuma saya tulis di channel telegram bahwa ini sahamnya ada INKP INCO JAPVA United Tractor dan WG untuk JAPVA sendiri saya ada kasih update bahwa JAPVA bagusnya sih harusnya koreksi dulu cuma sampai sekarang pun masih koreksi sudah koreksi cuma masih sedikit koreksinya lalu ada United Tractor saya udah gak ingat lagi yang pasti masih akumulasi WG juga saya belum lihat lagi INKP nanti ada lagi ada INCO juga oke langsung aja kita masuk list saham untuk minggu ini INCO udah mulai distribusi kita masuk list saham untuk minggu ini oke yang pertama itu adalah INKP jadi INKP ini masuk lagi INKP ini masuk lagi ke list akumulasi minggu kemarin udah masuk minggu ini masuk lagi cuma INKP ini kalau kita lihat ini hari terakhir atau tanggal 11 ini seminggu terakhir masih akumulasi jadi seminggu terakhir kalau kita tarik dari sini ke sini itu masih akumulasi seminggu terakhir cuma 4 hari seminggu terakhir cuma 4 hari kenapa? karena tanggal 9 kita ada libur ada pilkada pilkada serentak masih akumulasi tapi di candle terakhir candle terakhir atau di tanggal 11 itu sudah mulai distribusi itu sudah mulai distribusi terus gimana kalau sudah mulai distribusi ingat prinsip analisis teknikal yang saya cukup percaya bahwa setiap kenaikan itu biasanya akan ada pullback cuma pullbacknya sampai sejauh mana kalau saya disini saya melihat pullbacknya bisa sekitaran sini sekitaran sini atau pullbacknya disini jadi ada 2 skenario pullbacknya disini dan disini dan kalau kita lihat average akumulasi dari waktu breakout sorry tanggal 7 nah average akumulasi waktu dia breakout itu ada di kisaran 10.500 10.498 jadi hal yang wajar kalau INKP masih akan turun dulu sedikit lagi mungkin sekitaran 10.450 10.300 hopefully kalau bisa dapat 9.000 berapa nih kalau bisa dapat 9.000 9.700 9.800 itu cukup oke untuk entry lagi seperti itu tapi 10.300 10.500 pun udah oke karena average akumulasinya kurang lebih ada disitu oke itu yang pertama ada INKP dan kalau kita bicara INKP kita harus lihat juga yang namanya tekim kenapa karena mereka ini adalah satu grup satu apa satu ya satu supir lah satu grup satu supir dan kalau kita lihat tekim analisa market makernya itu lebih menarik lagi akumulasinya besar YP PD CC itu retail di kanan semua jualan jadi buat tekim menurut saya cukup menarik apalagi disini dia sudah mulai buat best konsolidasi buat saham tekim jadi itu tekim sama INKP dua yang menarik oke selanjutnya itu adalah bank mandiri bank mandiri sebenarnya dari minggu kemarin udah menarik dari minggu kemarin dari beberapa tahun lalu udah menarik cuma saya gak broadcast saya diimin dulu ternyata so far sampai sekarang BMRI ini masih terus diakumulasi nah BMRI ini masih terus diakumulasi masih terus diakumulasi sebentar saya agak kesulitan dari laptop nah BMRI ini seminggu seminggu terakhir seminggu terakhir itu dia masih diakumulasi masih diakumulasi bahkan hari terakhir pun di tanggal 11 di tanggal 11 itu pun masih diakumulasi walaupun sebagian broker besar udah mulai keluar tapi so far masih diakumulasi nah ini dia break resisten lalu dia nguji support lagi kalau kita tarik 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 oke nah dia nguji support lagi jadi wajar kemarin turun pullback turunnya pun tidak dengan volume yang cukup besar jadi buat saham bank mandiri buat saham bank mandiri ini jujur masih menarik kayaknya satu-satunya saham blue chip yang masih cukup menarik bank mandiri yang lagi diakumulasi nah ini saya agak loncat-loncat gimana kalau BBRI jadi kalau BBRI gimana BBRI sudah mulai distribusi cuma kita harus harus ingat bahwa average akumulasi asing di saham bank BRI itu ada di kisaran 3900an kurang lebih 3850 sampai 3950 itu buat saham bank BRI jadi ini bank BRI sudah dapat distribusinya kemungkinan besar bank BRI ini bakal turun dulu bakal turun dulu nanti kalau dia sudah sampai 4000 atau bahkan 3900 atau 3950 itu menurut saya sudah jadi satu opportunity untuk kita collect di harga situ yang pasti untuk ke depan bank BRI ini belum cukup menarik untuk dibeli jadi lebih baik tunggu dulu sedikit lagi mungkin dekat-dekat 4000 atau mungkin syukur-syukur dapat di 3950 dengan catatan investor asingnya nggak ngabisin barang kalau besok harganya misalkan harga turun sampai 4100 misalkan terus investor asingnya sudah mulai distribusi bahkan distribusinya sudah 1 triliun atau di atas 700 miliar 800 miliar nah itu kita harus sudah harus waspada cuma kalau outflow-nya masih 100 200 100 200 itu harusnya jadi opportunity buat kita kemarin kan outflow-nya 400 sudah 600 masih ada kurang lebih berapa lagi seperti itu seperti itu eh sorry ini chart BDM FF oke iya masih outflow-nya cuma 273 jadi barang investor asing masih cukup banyak di bank BRI ini area demand-nya di 42 sekian selanjutnya 4.000 seperti itu oke lanjut lagi ke list akumulasi bank BRI bukan list akumulasi tadi tadi sekedar kepikiran aja sekedar kepikiran selanjutnya itu adalah saham keras saham terangkat still breakout resistance dia masih konsolidasi udah mulai naik perlahan terus kita lihat aja gimana untuk money flow-nya keras keras money flow-nya untuk seminggu terakhir masih diakumulasi masih diakumulasi ada MG ada YP ada BK ada FS ada ZP ada apa ini ada YU jadi masih diakumulasi untuk saham untuk saham Krakatau Steel untuk saham Krakatau Steel di hari terakhir perdagangan pun rasanya masih diakumulasi let let cek mari kita cek yes masih diakumulasi MG ZP masih diakumulasi kalau seperti ini gimana ya silahkan aja ini menurut saya masih cukup menarik risikonya itu ada di kesejaran ini di bawah garis biru ini cuman Bapak Ibu bisa adjust sendiri risiko versi Bapak Ibu seperti apa kalau versi saya ketika dia udah balik di bawah 4.40 closing di bawah 4.40 itu udah kita harus waspada apalagi kalau sampai dia breakdown di low sini low 4.04 berarti dia udah menembus higher low sebelumnya berarti kita harus lebih berhati-hati lagi seperti itu jadi itu buat krakatau still nah selanjutnya selanjutnya adalah saham LPCK LPCK pun sebenarnya tadi gak mau saya bahas cuma kayaknya grup lipo lagi mulai naik lagi as you know beberapa kayak beberapa minggu lalu saya sempat bahas LPKR bahwa LPKR di sebelum kenaikan ini ini mulai volumenya mulai terjaga pernah beberapa kali LPKR pun pernah masuk list akumulasi list akumulasi dimana waktu itu saya bilang bahwa udah mulai ada akumulasi dan pergerakannya sudah mulai apa bukan pergerakan tapi volumenya sudah mulai di create volumenya udah mulai ada buat saham LPKR nah di samping LPKR tentu satu lagi ada LPCK nah yang masuk list akumulasi kebetulan LPCK LPCKR kalau kita lihat ini untuk LPCKR seminggu terakhir itu akumulasinya cukup luar biasa besar LPCKR kita cek nah ini untuk hari terakhir di candle merah ini dan kalau kita tarik seminggu terakhir untuk LPCKR itu akumulasinya cukup besar juga akumulasinya cukup besar juga dan yang yang beli CCR CCR itu seperti kita tahu broker yang salah satu broker yang sering dipakai oleh institusi jadi retailnya ada cuma gak terlalu banyak beda sama YPPD AKNI seperti itu oke itu untuk LPCK LPCKR secara jujur masih menarik jujur masih menarik cuma memang ya momentumnya kita antara tunggu ini sebenarnya udah breakout kalau menurut saya udah breakout udah breakout dia pullback ini LPCKR masih menarik risknya dimana Frans kalau versi saya risknya ada disini nah ini risknya disini atau kalau mau just trading jangka pendek ya risknya bisa diatur disini di garis biru yang paling atas ini ketika closing dibawa lagi ya udah jual dulu tapi buat trading jangka pendek cuma kalau kalau saya lebih suka ya ini udah udah breakout kita harus cari target harga lagi yang lebih tinggi risknya kita korbankan berapa ratus rupiah 200 rupiah dengan target ya targetnya berapa kita harus set lagi itu Bapak Ibu bisa itu yang jadi PR Bapak Ibu buat menentukan risk reward rasio nya seperti apa kalau saya ya ini bukan jangan diikuti tapi kalau menurut saya kurang lebih seperti ini sorry kurang lebih kurang lebih disini lah kurang lebih 18.50 jadi risknya 2 eh risknya 1 eh sorry risknya 2 200 rewardnya bisa hampir 300 lebih jadi risk rewardnya enak nih 1 banding 1.5 tapi ya Bapak Ibu bisa sesuaikan oke itu buat LPCK nah selanjutnya saham yang tidak kalah menarik itu adalah saham demas saham demas saham demas ini biasanya saham demas ini biasanya setelah bagi dividen jatuh dan memang jatuh cuma biasanya jatuhnya lebih dalam katanya lebih dalam dan biasanya lama jatuh lebih dalam dan biasanya lama cuma ini tumben cepat tumben cepat sudah mulai mau recovery lagi jadi untung banget tuh orang yang beli demas karena mungkin marketnya lagi bulis juga buat saham demas kita lihat buat saham demas ini seminggu terakhir itu akumulasinya lumayan besar bahkan cukup besar ada AZ ada YU ada ODR DR ada YP juga YP retail juga mungkin selernya ada PD MS BK dan seterusnya nah ini secara risk reward menurut saya ini yang cukup menarik buat saham apalagi kalau kita lihat pas tanggal 11 pas dia naik nah di akumulasinya cukup besar oleh YU retailnya ya berapa jualan berapa jualan nah ini menurut saya demas ini masih menarik demas masih menarik kalau mau jangka pendek ya batasi aja risikonya kalau close 240 kalau close 240 atau kalau mau cari range yang lebih panjang yang pasti ini kan udah break higher low break higher low tapi dia udah di atas higher low lagi karena bagi dividend kan nah yang berminat ya silahkan yang berminat silahkan diatur reward rasionya jadi demas jadi demas ini salah yang menarik paling itu 5 saham yang paling banyak di akumulasi ada INKP dan tentunya ada tekim juga lalu ada bank mandiri lalu ada keras lalu ada LPCK lalu ada demas jadi 5 itu 6 lah karena sama tekim 6 karena sama tekim karena mereka segrup seperti itu jadi itu 5 saham yang paling banyak di akumulasi bandar sorry kalau teknis suaranya banyak noise karena ya tadi saya gak pake mic cuma pake mic bawaan laptop dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa